Halo Volleymania, welcome back to Volleyball Info Channel, channel yang membahas informasi terupdate mengenai dunia bola volley. Kali ini Volleyball Info mau berbagi informasi mengenai kabar timnas bola volley putra Rusia, yang kabarnya kembali tidak akan diperkuat Dmitry Musersky pada Olimpiade Tokyo 2021. Berikut informasi selengkapnya, tapi sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel Volleyball Info, dengan cara like, komen, share dan subscribe channel Volleyball Info, agar Volleyball Info Channel terus semangat memberikan informasi terupdate mengenai dunia volley, terima kasih. Tim Nasional Bola Volley Putra Rusia, kembali tidak akan diperkuat oleh Dmitry Musersky, pemain dengan tinggi badan 218 cm andalan timnas Rusia yang berhasil memberikan medali emas pada Olimpiade London 2012. Dmitry Musersky, tidak akan tampil di Olimpiade Tokyo karena cedera, dengan begitu Musersky melewatkan Olimpiade ke-2 berturut-turut karena cedera. Tim Nasional Rusia mengalami pukulan berat, tidak akan mengandalkan Musersky di Olimpiade Tokyo mendatang karena cedera. Setelah musim yang sempurna di Jepang, di mana pemain berusia 32 tahun ini dapat memimpin tim Suntory Sundberg mendapatkan gelar kejuaraan bersejarah dan menjadi MVP turnamen dan penyerang terbaik. Sebelumnya Musersky diharapkan dia akan menjadi salah satu pemain kunci untuk tim Zebornaya, dalam aspirasi medali emasnya di Tokyo, terutama karena fakta bahwa ia dapat dengan sukses memegang dua posisi sekaligus, yaitu posisi alaminya sebagai middle blocker, dan jika diperlukan dapat menjadi opposite hitter. Musersky bermain sedikit di diturnamen FIVB Volleyball Nations League 2021, dan melewatkan beberapa pertandingan terakhir. MVP dari CIV Eurovolley 2013 ini tidak merinci cedera mana yang dimaksud, tetapi mengatakan kepada media di Rusia bahwa ia datang ke VNL dengan cedera dan itu memburuk selama kompetisi diri mini. Musersky menekankan bahwa operasi itu tidak diperlukan, tetapi dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Sebelumnya, Musersky melewatkan Olimpia The Rio 2016 karena cedera juga, yang diikuti oleh beberapa gesekan dengan Federasi Nasional di tahun-tahun setelah itu. Oke itu saja yang dapat Volleyball Info sampaikan, jika Volleymania suka dengan konten ini, mohon dukungannya untuk channel Volleyball Info dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel Volleyball Info. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.